Selamat pagi anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya Nah, di awal tahun pembelajaran kali ini Karena adanya penyebaran virus corona Maka kita akan melakukan pembelajaran dengan virtual atau metode jarak jauh Pertama-tama, ibu ingin mengucapkan selamat kepada kelas 12 Yang akhirnya kalian masuk juga ke tingkatan ini Nah, ibu akan menekalkan diri Nama ibu Haprila Putri Giantama SPD Dan pada awal tahun pembelajaran ini Ibu akan mengajar mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan Oke, sebelum kita mulai pertemuan pertama kita Ada baiknya kita berdoa ya Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa, dimulai Berdoa, selesai Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pertama ya Kamu harus perhatikan dan dengarkan video ini Nah, pada materi bak pertama ini Judulnya adalah memahami dana kas kecil Lalu, kompetensi dasarnya Yang pertama adalah memahami dana kas kecil Yang kedua, mengelompokkan dana kas kecil Ada pun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan pertama kita ini Yaitu, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian dana kas kecil Kedua, kamu mampu menjelaskan tujuan dibentuknya dana kas kecil Oke, langsung saja ya kita mulai Nah, sebelumnya ibu ingin mengingatkan kalian kembali Apa itu pengertian dana kas kecil? Biarpun di kelas 11 kalian mungkin sudah mempelajarinya Dana kas kecil adalah dana yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan Yang jumlahnya bersifat kecil Nah, dana ini biasanya selalu diisi di setiap awal pembukuan Nah, lalu apa saja yang termasuk dana kas kecil? Yang pertama ada kas Yang termasuk kas dan cetara kas ini Yang pertama ada uang tunai Lalu ada simpanan di bank yang dapat diambil Ini dapat berupa deposito dan giro Kemudian cek Lalu traveler's check Kasir cek Wessel post Bank draft Dan money order Lalu yang tidak termasuk kas itu apa saja sih ibu? Yang pertama cek mundur Nah, sepertinya kamu sudah tahu kan semua apa itu cek mundur? Cek mundur adalah cek yang baru bisa dicairkan pada tanggal tertentu Lalu kedua deposito berjangkah Deposito berjangkah itu simpanan di bank yang disimpan dalam jangka waktu tertentu Ketiga Wessel atau promise Nah, wessel atau promise itu adalah suatu surat pengakuan utang Yang keempat surat berharga jangka panjang Nah, ini yang bersama dengan deposito Lalu yang kelima Kas yang disisihkan dalam bentuk dana untuk tujuan khusus Dan yang keenam Perangkul Jadi keenam hal tersebut Ingat ya, itu tidak termasuk kas Nah, lalu Di sistem dana kas kecil ini ada istilah pengawasan kas Nah, menurut Jackie Baritwan Terdapat beberapa prosedur pengawasan kas yang dapat digunakan Yang pertama, yaitu prosedur penerimaan uang Ada pun prosedur penerimaan uang ini Yaitu harus ditunjuk dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas Lalu, setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank Yang ketiga, diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi Yang keempat, pencatatan kas Yang kelima, diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan Yang keenam, pencatatan kas Dan yang terakhir, setiap hari harus dibuat laporan kasnya Itulah prosedur penerimaan uang Nah, kalau tadi sudah tahu prosedur penerimaan uang Kita lanjut ke prosedur pengeluaran uang Nah, yang pertama Semua pengeluaran uang yang menggunakan cek Kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kecil dibayar dengan kas kecil Lalu, dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat Yang ketiga, penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang lengkap Atau digunakan dengan sistem voucher Yang keempat, dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran kas Yang kelima, diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tertentu Yang keenam, membuat laporan kas harian Oke, kita lanjut Nah, apa itu kas kecil? Nah, seperti yang ibu bilang di awal pelajaran tadi Kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin Dan relatif kecil jumlahnya Nah, contoh pengeluaran kas kecil ini seperti apa saja sih ibu? Misalnya, untuk pembelian snack atau konsumsi tamu Atau untuk pembayaran biaya seminar atau transportasi seorang pegawai atau bos dalam melakukan kegiatan Nah, selanjutnya Yaitu ketentuan-ketentuan pengelolaan kas kecil Nah, yang pertama penggunaan dana kas kecil itu harus sesuai-sesuai batas maksimal Jadi, ingat tidak boleh di luar batas maksimal Kedua, bahwa estimasi dana kas kecil sudah dibuat sebelum kas kecil tersebut dicairkan Lalu, tidak untuk pemberian pinjaman kepada pegawai Jadi, kas kecil ini tidak bisa dipinjam atau diberikan kepada pegawai Lalu, yang keempat Dana kas kecil ini tidak diperkenankan untuk diberikan sebagai pinjaman kepada pegawai Dan yang terakhir, bukti pengeluaran dari kas kecil ini harus disetujui oleh pengelola kas kecil Nah, lalu apa sih bu tujuan pembentukan dana kas kecil? Nah, tujuan pembentukan dana kas kecil ini Yang pertama adalah untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil Kedua, untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak Ketiga, untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis bila dibayar menggunakan cek Yang keempat, untuk membantu kelancaran kegiatan pimpinan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya Ada pun dalam sistem akutansi, pengelolaan kas kecil ini dibagi tiga prosedur Secara garis besar, yang pertama prosedur pembentukan kas kecil Yang kedua prosedur penggunaan kas kecil Dan yang ketiga prosedur pengisian kembali kas kecil Lalu, ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan dalam proses pengelolaan kas kecil Apa saja itu? Yang pertama, formulir permintaan pengisian kembali kas kecil Jadi kas kecil ini setelah habis digunakan dalam satu periode pembukuan Maka kita harus mengisi formulir permintaan ini Agar kas kecil perusahaan bisa diisi kembali Lalu yang kedua, ada buku jurnal kas kecil dan jurnal pengeluaran kas Yang ketiga, buku laporan penggunaan kas kecil Yang keempat, formulir untuk bukti pengeluaran kas kecil Dan yang terakhir, ada alat tulis dan alat hitung pastinya Nah, selanjutnya prosedur pengelolaan kas kecil Yang pertama, prosedur dalam pengelolaan kas kecil ini Bagian utang bertugas membuat BKK Lalu yang kedua, bagian kasa bertugas mengeluarkan cek Ketiga, bagian jurnal bertugas mencatat transaksi Keempat, pemegang kas kecil bertugas menyimpan dan mengelola kas kecil Kelima, pemakai kas kecil bertugas melaksanakan transaksi penggunaan kas kecil Mengumpulkan bukti pendukung dan membuat BKK atau voucher kas keluar Oke, selanjutnya Sampai sini saja pertemuan kita hari ini Dan ibu harap kalian harus tetap rajin belajar walaupun di rumah Dan kalian bisa mencari tahu dan menambahkan materi pelajaran kita hari ini Melalui buku, melalui televisi, ataupun dari internet dan media-media lainnya Tetap asal terus kemampuan kalian Dan tetap kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini Baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat buat anak-anak ibu semuanya Ingat, tetap jaga kesehatan dan semangat Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!